Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya mohonkan untuk melampaukan. Sebelum dilantik, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara siap dan bersedia untuk dilantik sebagai pengurus di wisi Partai Gehidra Kota Medan? Siap dan bersedia. Dengan mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, seraya, bernohon diri Allah, sebenarnya Allah Tuhan yang maaf kuasa. Saya, Pusirawan Pasar Ibu, Ketua BPD Gehidra Sumatera Utara, pada hari ini, Sabtu 4 Juni 2021, secara resmi, membutuhkan dan melantik saudara-saudara sebagai pengurus DPD Partai Gehidra Kota Medan. Semoga Tuhan yang maaf kuasa, senang biasa, menertai... Saya serahkan Pak Taka Partai Gehidra Kota Medan, kepada saudara sebagai Ketua DPD Partai Gehidra Kota Medan, untuk kemudian disempatuaskan di seluruh seantara Kota Medan demi kebesaran Partai Gehidra di Kota Medan. Siap menerima ketaka Partai Gehidra untuk disempatuaskan seluruh penjuru Gehidra, seluruh penjuru Kota Medan. Seluruh penjuru Kehidra Kota Medan. Sampai saat ini, sudah ada seseorang yang akan kita usungkan? Ini juga kita lihat, ini masih dibilang, kita akan menunggu Pak Prabowo. Semua keputusan itu nanti, Pak Prabowo. Siapapun nanti yang dihubung, Pak Prabowo tidak akan terlalu datang untuk hubungan, apakah itu internal atau eksternal. Tapi yang jelas, dari sini saya sampaikan kepada DPD, semua prosesnya mulai dari tingkat DPC, DPD, setelah-setelah Rampung, dan setelah keputusan di pusat. Soal keputusan nanti mungkin kita tunggu keputusan di pusat. Berarti langsung keputusan dari pusat, kita hanya menjalankan saja.